Polda Metro Jaya membokar sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan. Total ada sekitar 120 film porno yang telah diproduksi sejak 2022. Pornografi menjadi ancaman bagi sebuah negara untuk menjaga generasi bangsanya dari kerusakan moral dan mental. Ancaman ini bisa menjadi sangat berbahaya jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas. Mengingat perkembangan teknologi hari ini yang begitu pesat, apalagi anak muda zaman sekarang mayoritas telah memiliki handphone dan mereka tentu sangat tahu bagaimana mengakses semua itu. Tindakan pencegahan pornografi tentu harus dimulai dari keluarga untuk selalu terlibat dalam pengawasan penggunaan gadget dan gaya hidup anak-anaknya. Selain itu, faktor terpenting adalah pendidikan yang mengajarkan tentang bahaya pornografi kepada setiap murid di sekolah. Jika kita melihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021, di mana ada 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan Indonesia telah menyaksikan kegiatan seksual pornografi melalui media online. Presentase ketercapaian angka tersebut tentu sangat mengkhawatirkan, pasalnya separuh dari generasi muda kita telah terpapar tayangan yang merusak moral dan mental. Sehingga jika dibiarkan tanpa tindakan apapun maka kita akan melihat sendiri, bagaimana dampaknya di lingkungan sosial. Meskipun bagi beberapa negara tontonan ini adalah hal yang legal, dan bahkan menjadi industri karena dapat menghasilkan keuntungan triliunan. Misalnya pada tahun 1996, Amerika Serikat menghabiskan dana sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung produksi berbau pornografik seperti video, program kabel untuk orang dewasa, komputer pornografi, majalah-majalah seks dan pertunjukan-pertunjukan cabul. Bagi negara-negara barat film ini merupakan bagian dari kebebasan berpikir dan berekspresi, selama itu tidak melebihi dari batasan-batasan yang telah ditetapkannya. Mengingat perkembangannya yang sangat masif, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1,2 juta situs porno. Meskipun kewalahan dan langsung bermunculan situs-situs baru, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah negara. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana konten pornografi, merusak moral dan mental generasi bangsa dan apa saja fakta-fakta mengerikan di balik industri ini. Namun sebelum itu kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik setiap minggunya, seputar sejarah dan fenomena kehidupan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Intro Perkembangan teknologi informasi yang berkali-kali lipat lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh siapapun, telah banyak memberikan manfaat bagi halayak ramai. Namun kemajuan ini juga telah membangkitkan industri pornografi, yang melonjak berkali-kali lipat terutama dari negara yang melegalkannya. Mengutip dari detik.com, bahwa angka statistik menunjukkan 12% konten di internet adalah materi porno, di mana para pelanggannya rata-rata menghabiskan 3.000 dolar Amerika per detik hanya untuk menikmati film tersebut. Konten-konten yang berbau pornografik selalu menjadi idaman yang paling banyak dicari di internet, bahkan jumlah aksesnya pun mampu mengalahkan kategori lain seperti game dan olahraga. Meskipun dengan adegan yang itu-itu saja, pornografi telah berhasil masuk ke setiap otak konsumen dan menjadi tontonan menarik bagi masyarakat era modern. Lalu bagaimana sejarah awal pornografi hingga menjadi sebuah industri yang menghasilkan keuntungan besar? Bagi kami pornografi sudah cukup menjadi bukti dari kemerosotan moral, tindak kriminalitas dan rusaknya generasi bangsa. Selama abad pertengahan Eropa, pornografi menjadi media lelucon untuk mengungkapkan sajak-sajak dan syair yang bersifat satiris, untuk ditujukan kepada pemimpin politik saat itu. Salah satu karya terkenal adalah sebuah buku berjudul Dedakameron karya penulis Giovanni Bocasio, yang didalamnya memuat 100 cerita bernada cabul. Perkembangan pornografi era klasik tumbuh subur pada zaman Ratu Victoria Inggris, dimana pada saat itu tim penyelidik London tepatnya tahun 1834, menyatakan bahwa toko-toko yang berada di Hollywood Street, 57 persen diantaranya menjual bahan-bahan yang bersifat pornografi. Perubahan besar-besaran dalam industri pornografi baru terjadi pada tahun 1970-an, dimana internet dan penemuan kamera digital kala itu membuat pornografi semakin merajalela, ditambah kemunculan situs web yang dihususkan untuk menampung para pembuat film porno amatiran. Perubahan tersebut telah mengakibatkan pergeseran penonton, yang semula beramai-ramai beralih menjadi individual dengan cara menyewa film atau mendownload video. Saat ini pornografi semakin marak di internet, kita bisa lihat kemunculan dari iklan tulisan, foto dan video berbau seksual. Namun seberapa besar industri pornografi tidak bisa diukur, sebab jumlah tersebut selalu bertambah setiap harinya. Terlepas dari berapa banyak uang yang dihasilkan, pornografi memang menjadi tontonan menarik. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2008, melibatkan 813 responden dari kalangan mahasiswa, menunjukkan 87 persen pria dan 31 persen wanita kala itu adalah penggemar pornografi. Lalu bagaimana dengan perkembangan pornografi di Indonesia? Sekitar tahun 2001, pengguna media sosial Indo dihebohkan oleh beredarnya rekaman video mesum amatir bertajuk Bandung Lautan Asmara. Pemerannya sendiri adalah sepasang kekasih, yang masih kuliah di perguruan tinggi kota Bandung. Sementara itu, pada akhir tahun 2022, kita dihebohkan lagi dengan beredarnya video kebaya merah, yang dibuat secara profesional. Dari kasus kebaya merah ini membuktikan bahwa industri pornografi Indonesia telah naik level, bukan lagi cuma sebagai pengakses situs porno tertinggi di dunia, tapi juga mulai menjadi produsen. Perkembangan internet yang semakin maju memberikan peluang bagi masyarakat untuk meraup cuan, dengan menjadi konsumen yang kreatif memanfaatkan teknologi. Namun peluang ini juga yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan keuntungan dan mengesampingkan dampak buruk. Dari semua konten-konten di internet, ternyata 12 persennya dipenuhi oleh konten pornografi. Di mana konsumennya rela menghabiskan uang 3.000 ribu dolar per detik untuk menonton video tersebut. Kita sendiri tidak bisa mengendalikan bahwa salah satu dampak dari perkembangan internet, juga diikuti oleh lonjakan konten pornografi. Berdasarkan data yang dikutip dari detik.com, total jumlah film yang diproduksi setiap tahun oleh industri porno dunia mencapai 13.000 judul. Di mana sekitar 600 judul diantaranya diproduksi oleh Hollywood. Dan mereka mendapat keuntungan dari jualan konten ini mencapai 97 miliar dolar Amerika. Dengan kata lain, industri film porno menghasilkan lebih banyak pendapatan ketimbang Liga Baseball dan gabungan NFL NBA. Di awal tahun 90-an saja nilai industri ini di Amerika Serikat telah mencapai 1 miliar dolar per tahun dan kini melonjak ke angka 10-12 miliar, atau setara dengan 174 triliun rupiah per tahun. Sementara itu di Jepang, menurut catatan Yano Research Institute pada 2018, industri seks dan pornografi nilainya mencapai lebih dari 10 miliar yen, atau setara dengan 11,3 triliun rupiah. Bukankah ini industri yang sangat menjanjikan keuntungan besar bagi produsen dan negara-negara yang melegalkan, sehingga banyak yang memproduksi? Tapi di sisi lain industri ini memiliki fakta gelap yang mengerikan, di mana mereka melakukan eksplotasi perdagangan manusia terutama terhadap perempuan. Laporan dari Organisasi Buruh Internasional tahun 2017, telah mencatat lebih dari 4,8 miliar orang dieksplotasi secara seksual untuk dijadikan konten video porno dan dijual ke situs-situs internet. Sebelumnya tahun 2014, Yellow juga telah melaporkan bahwa perdagangan seks adalah bisnis yang sangat menggiurkan senilai 99 miliar dolar, dengan total sekitar 2 per 3 keuntungan global dari kerja paksa. Demikian pula yang disampaikan oleh hotline perdagangan manusia polaris, yang mencatat ada sebanyak 7.648 kasus perdagangan seks sebagai jenis perdagangan manusia yang paling utama. Sederhananya seperti ini, jika kalian sampai hari ini masih sering atau bahkan kecanduan nonton video porno, itu bahayanya tidak hanya kepada diri kalian sendiri, tetapi juga para pemain yang ada dalam video tersebut, yang mungkin saja mereka terpaksa atau dipaksa, dan mereka menjadi korban dari perdagangan manusia untuk dieksplotasi sebagai pekerja seksual. Dengan kalian terus menonton film porno, itu sama saja dengan kalian mendukung pelaku produsen industri porno dan membiarkan kasus perdagangan manusia. Lalu dari mana mereka mendapat keuntungannya? Ya jelas, mereka mendapatkan uang dari hasil video yang di-upload ke situs porno dan situs porno tersebut menghasilkan uang dengan cara menjual video kepada konsumen, pelanggan dan kepada kalian yang kecanduan konten bobrok ini. Terlebih lagi mereka akan meraup banyak keuntungan jika membuat video disertai dengan kekerasan di dalamnya, karena video seperti itu sangat digemari oleh konsumen sehingga semakin banyak yang menonton. Sebelum adanya internet, keuntungan industri pornografi terutama bergantung pada orang yang membeli tiket film, atau membeli majalah kemudian, mereka mendapat manfaat dari diperkenalkannya toko video bayar pertayang dan video dewasa. Saat ini, melalui situs yang memanfaatkan platform berbagi video, video dapat diunggah oleh siapa saja dan ditonton oleh siapa saja secara gratis. Sehingga menghasilkan permintaan konten lebih banyak, yang berarti lebih banyak orang yang melakukan trafik. Menjamurnya konten-konten porno di seluruh media sosial, harusnya ini menjadi alarm bagi para orang tua, guru, dan pemerintah. Tayangan-tayangan vulgar yang terus-terusan ditonton maka dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan otak. Menonton film porno memang menyenangkan, dapat menghilangkan stres dan membuat suasana hati menjadi bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya bersifat sementara, kadang juga menimbulkan rasa penyesalan. Mau sebentar ataupun lama, menonton film porno adalah hal yang dilarang negara dan diharamkan agama. Potensi bahaya efek kecanduannya telah diteliti oleh ahli bedah otak dari Amerika, yakni Dr. Donald Hilton Jr., yang mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit, karena dapat mengubah struktur dan fungsi otak, atau dengan kata lain merusak otak. Sedangkan Dr. Mark Kastelman memberi nama pornografi sebagai visual kokain atau narkoba lewat mata. Bagian otak yang paling dirusak adalah prefrontal kortex yang membuat seseorang sulit membuat perencanaan, mengambil keputusan, mengendalikan hawa nafsu dan emosinya. Orang-orang yang kecanduan narkoba, mereka telah merusak tiga bagian otaknya, sedangkan pecandu pornografi mampu merusak lima bagian otaknya. Efek kecanduan ini akan berdampak panjang terlebih lagi ada suatu penelitian yang mengatakan, bahwa lebih susah menghilangkan kecanduan pornografi ketimbang kecanduan narkoba. Perkembangan industri pornografi sangat mustahil dapat dihentikan, dukungan dari kemajuan internet dan media sosial telah membuat konten-konten seperti itu berseliweran, dan mungkin sudah dianggap menjadi hal biasa. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas, berupa larangan menonton dan memproduksi serta pemblokiran situs-situs porno, nyatanya malah semakin bertambah banyak diproduksi dan dijual. Menurut kami upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui sekolah, di mana ada satu mata pelajaran yang menerangkan bahaya pornografi yang memberikan pengetahuan tentang apa, mengapa dan bagaimana pornografi merusak otak. Sementara itu peran orang tua wajib memberikan pendidikan ilmu agama pada anak sejak dini, untuk bekal sang anak agar bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ilmu agama yang diberikan kelak akan memperkuat iman dan menumbuhkan perilaku yang berahlak mulia. Itulah bahaya dari pornografi yang mengancam generasi bangsa kita, di mana disrupsi teknologi telah membawa pornografi semakin berkembang pesat dan menjadi penyakit baru masyarakat era modern. Terima kasih telah menonton!